ini lihat ya coba deketin ya coba ambil fokus dulu nih lihat temen-temen tuh ya oke lihat tuh tuh nggak kelihatan bersih banget sumpah kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Nah teman-teman di video kali ini kita akan coba tes nih ya di Poco X3 Pro dan juga di Poco X3 NFC ini temen-temen ya untuk fitur AI menghapus orang ya Nah ini keren sih temen-temen ya kita coba tes aja di sini ya ini di Poco X3 NFC dan juga di Poco X3 Pro Oke Nah untuk sebelah kanan ini Poco X3 Pro sebelah kiri ini Poco X3 NFC si kembar tapi beda ya dalemannya gitu kan Oke nah langsung aja di sini kita cek dulu ya untuk versi daripada galerinya nih Nah langsung kita cek ya dulu untuk aplikasi versi galerinya ini versi berapa aja nih Nah untuk di versi galerinya ini semuanya sama ya 3.4 11.3 yang ini juga sama 3.4 11.3 teman-teman jadi ini udah sama ya untuk aplikasi galerinya kemudian untuk aplikasi editor galerinya kita coba lihat dulu di sini ya biar nanti temen-temen tahun ini udah di update apa belum itu kan Nah editor galerinya nah ini masih di versi 0.9.4.3 global udah yang paling baru untuk di Poco X3 Pro kita coba lihat ya temen-temen langsung aplikasi kalau aplikasi editor ya editor galerinya ini versi 0.8.22 malah tuh lihat ini yang Poco X3 Pro malah lebih jadul ya untuk versinya tetapi di Poco X3 Pro karena memang dia itu sudah menggunakan chipset yang flexib Snapdragon 800 series jadi ketika kita coba editing di galeri itu sudah ada fitur yang namanya tadi ya untuk hapus orang gitu loh nah ini ya kita coba nih masuk ke sini ke bagian edit kemudian AI ke hapus ada tidak hapus orang gitu temen-temen ya tuh ini ada nih ya untuk menghapus orang nah ini sepert padahal belum update ke pesi terbaru ya nanti kita coba tes nih di Poco XC NFC kita coba update ke pesi terbaru apakah nanti dia akan muncul fitur hapus orangnya atau tidak ya nah ini di Poco X3 Pro ada nih ya nah kita coba lihat temen-temen ya kita coba hapus orang dia akan langsung mendeteksi nah keren kan langsung mendeteksi loh langsung kita hapus eh kok malah keluar langsung kita hapus coba ya temen-temen ya kita coba tes dar nah lihat rapih temen-temen tuh lihat ya hilang dia ini belum kita coba update ke pesi terbaru ya nanti kita akan coba update di Poco X3 Pro kita update di Poco XC NFC juga kita update bagaimana apakah lebih bagus atau tidak untuk fitur menghapus ataupun fitur AI ininya ya Nah kalau kita coba lihat ini tampilkan lagi lihat ya tuh tuh bersih ya Oke selanjutnya kita coba di sini kita tes di gambar yang lain temen-temen ya Nah ini ya seperti biasa kita coba tes AI kemudian kita hapus kemudian kita hapus orang door ya Nah gini kita hapus nah ini sama persis dengan yang ada di Poco F3 ya ini keren sih teman-teman asli seperti yang di Poco F3 kemudian kita coba lihat yang Tomb Raider nih ya langsung AI hapus jebret dia dia langsung mendeteksi dan langsung kita hapus bersih banget lihat keren tuh ya ini ada ini enggak ada ini ada ini enggak ada keren ya ini di Poco X3 Pro bisa temen-temen seperti itu ya kita akan coba tes lihat dulu di sini untuk di Poco X3 NFC ya oke oke kalau penasaran ya simak aja nih yang pakai Poco X3 NFC di sini ya langsung kita masuk ke galeri ya sini kemudian kita sama nah fotonya atau gambarnya sama saya sengaja ya disamakan gitu Nah kita coba lihat masuk dulu ke sini ya Oke ini dia teman-teman nih gambar ini orang ada nih masih ada nih ini ada ya langsung kita klik teman-teman AI kemudian ke hapus nah jadi ini sama persis dengan yang ada di Redmi Note 11 ya untuk fitur editornya meskipun sudah di update ya di video sebelumnya saya sudah bahas nih di Redmi Note 11 kalau misalkan teman-teman di sini belum nyimak simak dulu deh khusus saya bahas untuk Redmi Note 11 tuh ya Nah itu sama jadi seperti ini ada objek ya ada objek jadi untuk fitur orangnya di sini kagak ada teman-teman kagak ada untuk orang ya tuh ini belum kita coba update ke versi terbaru untuk editor galerinya tapi ya cukup cukup bagus lah teman-teman lihat ya tuh cukup bersih kita coba hapus orang nih nggak ada kan hilangkan kita muncul lagi tuh tuh cukup bersih lah bagus teman-teman nggak terlalu kelihatan editingnya gitu apalagi kalau jauh nggak kelihatan gitu kan nah kekurangannya kalau objek ini ya itu tadi kalau kita coba gunakan di objek yang besar kayak seperti ini agak susah masih agak kelihatan gitu untuk menghapusnya nah tuh malah ada Tomb Raider Tomb Raider nya malah kelihatan nah seperti itu ya nih nah gitu oke nah ini untuk di Poco X3 NFC nah sekarang di sini kita coba update ke versi editor galeri terbaru ya yang sudah kita coba tes di Poco F3 di Redmi Note 11 apakah nanti di Poco X3 NFC untuk menghapus orang tuh di sini apakah ada atau tidak kalau tidak ada berarti sama seperti di Redmi Note 11 nanti saya akan cari cara kita akan coba unlock ya teman-teman untuk fitur ini kalau berhasil nanti saya pasti akan share disini jadi makanya teman-teman jangan lupa subscribe berarti kalau ada video terbaru bisa teman-teman langsung simak gitu ya biar gak ketinggalan juga gitu oke langsung aja ya di sini kita coba ini buang dulu aja kita coba update dulu teman-teman ke dalam aplikasi editor galeri terbarunya ya disini saya akan coba update terlebih dahulu teman-teman oke teman-teman disini saya sudah update nih ya untuk aplikasi editor galerinya ini sudah di versi yang sama ya untuk di Poco X3 NFC nih yang ini nih ini sudah di versi 1.0.1 ya 20.2 ini juga sama 1.0 1.2.2 teman-teman Oke langsung aja di sini kita coba lihat masuk ke dalam galeri lagi galeri lagi nah ini sudah langsung di gambar yang sama kalau kita coba kita lihat ini di Poco X3 Pro langsung aja kita ke editing eh kemudian kita hapus nah ini tunggu sebentar ini lagi download dulu temen-temen ya Nah lagi downloadnya juga sama nih kita eh sini hapus nah kalau di NFC yah masih sama temen-temen ya tuh setelah kita update juga ini masih tetap sama ya enggak ada perubahan jadi untuk fitur menghapus orangnya di sini masih nggak ada Nah kalau misalkan teman-teman kalian pernah lihat ada review juga di YouTube itu terkait Google Pixel ya itu Google Pixel sudah ada fitur yang kayak gini nih untuk menghapus orang-orang tuh dengan menggunakan teknologi AI sekarang hampir di semua device Xiaomi itu bisa teman-teman tapi ya HP-HP Xiaomi yang flagship ya seperti contoh di sini di Poco XC NFC dan juga di Redmi Note 11 itu masih belum ada nah nggak tahu kalau disini kalau misalkan di Redmi Note 11 Pro dan juga di Redmi Note 11 Pro 5G saya belum coba pegang HP-nya coba teman-teman yang pakai Redmi Note 11 Pro ataupun yang 5G di cek kalau misalkan enggak ada fitur menghapus orang coba update ke versi editor gallery yang terbaru ini teman-teman eh kalau ada juga berarti keren bisa teman-teman seperti itu ya ini untuk di XC NFC seperti ini jadi nggak ada untuk fitur gallery ya hanya aja fitur objek aja nih kalau gini ya seperti ini teman-teman tuh hasilnya kurang maksimal tapi kalau sudah ada fitur yang namanya hapus orang itu seperti ini ya ini di Poco X3 Pro Oke kita coba langsung masuk kemudian ke AI kita ke hapus hapus orang langsung ngedeteksi dia nyeken tuh teman-teman teman-teman lihat nah ini dia warna ungu langsung kita hapus jebret ya tuh lihat bersih teman-teman sama sekali nggak kelihatan editingnya keren oke nah kemudian kita coba lihat juga di sini ya di gambar yang lain contoh ini nih ya nih ya kalau update warzone saya coba ambil aja screenshot kita coba hapus orang deteksi dia langsung scanning warna ungu langsung jebret hapus hilang dia bersih teman-teman nggak kelihatan editingnya ini bener-bener bersih parah lihat tuh lihat nih tuh tuh wih keren kan ya kemudian juga di sini kita coba lihat yang begitu kecil objek begitu kecil orang begitu kecil lihat ini foto ini kita coba klik kemudian ke AI kemudian kita ke hapus kita coba hapus orang dia akan langsung scanning yang bentuk ke mirip orang dia akan langsung tuh lihat ya langsung itu hapus jabret hilangnya lihat lebih bersih jauh nggak kelihatan mana coba lihat tuh 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 hahaha nih lihat ya saya coba deketin ya coba ambil fokus dulu nih lihat teman-teman tuh ya oke lihat tuh tuh nggak kelihatan bersih banget sumpah seriusan itu objek kecil bisa kedeteksi sama AI nya ini keren sih temen-temen seperti itu ya nah Poco X3 Pro Poco F3 itu bisa karena ya itu dia mungkin karena menggunakan chipset ya series 800 series tapi di Redmi Note 10s juga itu di se Mediatek Helio G95 itu bisa teman-teman ya gitu kan untuk fitur menghapus orang ini tetapi dengan catatan harus di update aplikasi editor galerinya gitu harus di update nah kalau nggak di update nggak bisa teman-teman coba aja di update ya ke PC terbaru ini nanti pasti bisa seperti temannya Oke jadi itu aja mungkin ya informasinya yang bisa saya sampaikan benar-benar disini ada informasi yang bermanfaat dan teman-teman bisa coba aplikasikan di device-nya masing-masing ya Oke itu aja dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya teman-teman Oke selamat menikmati